Intro Pemirsa masih bersama kami di Halo Presisi Bribka Heru Aprianto, Babin Kap Tipmas, Desa Simpang Rusa, Polsek Membalong, Polres Belitung, Polda Bangka Belitung menginisiasi pemberdayaan ekonomi masyarakat lewat ternak jangkrik Bribka Heru Aprianto, Babin Kap Tipmas, Desa Simpang Rusa, Polsek Membalong, Polres Belitung, Polda Bangka Belitung menginisiasi pemberdayaan ekonomi masyarakat lewat ternak jangkrik Berawal dari hobi, Bribka Heru bersama komunitas pecinta ikan arwana yang kesulitan dalam mencari pakan ikan arwana mengajak masyarakat mengembang biakan hewan jangkrik sebagai pakan ikan arwana Pengembang biakan ternak jangkrik cukup mudah dan tidak membutuhkan modal yang terlalu besar Karakter jangkrik yang menyukai lingkungan tenang juga menjadi salah satu syarat pemilihan lokasi yang pas dalam budidaya jangkrik Jangkrik menyukai tempat yang gelap dengan minim penyinaran sinar matahari secara langsung Selain itu, untuk menghasilkan peranakan jangkrik yang baik pilihan indukan jangkrik harus sehat sehingga diharapkan menghasilkan telur-telur jangkrik yang berkualitas Masa menetas telur jangkrik alam sekitar 14 sampai 20 hari Untuk pemasaran jangkrik, masyarakat langsung berhubungan dengan toko pakan hewan Tidak hanya itu, peternak juga melayani warga yang membutuhkan jangkrik Sementara itu, Bripka Heru juga memberikan kesempatan kepada peternak jangkrik untuk dibantu penjualannya Selain dengan cara konvensional, Bripka Heru juga melakukan penjualan online Pemasaran tersebut dilakukan agar lebih efektif dan terjangkau oleh masyarakat luas Pemirsa Babin Kaptip Mas Kampung Wonggi, Polres Mapi, Polda, Papua Bripka Hamdani Ismail, menggerakkan usaha kecil menengah para peracin noka Bripka Hamdani juga berjuang memajukan pendidikan dengan membagikan ratusan buku kepada anak-anak Papua di Kampung Wonggi Pagi, 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 berjuang, istri, magi, jadwal Terima kasih. Kepospol Paswe, Kampung Longgi, Bribka Hamdani Ismail harus melewati rawa dan sungai, menempuh jarak puluhan kilometer dengan transportasi perahu mesin. Tidak jarang, Bribka Hamdani harus turun untuk mendorong perahu dari hambatan tanah berlumpur dan lebatnya tanaman air yang mengganggu perjalanan. Kondisi ini tidak memutuskan harapan Bribka Hamdani untuk tetap menjalankan tugas di wilayah binaannya. Dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, Bribka Hamdani Ismail membentuk kelompok pengrajin UMKM Noken di Kampung Longgi. Warga di Kampung Longgi, yang merupakan suku Auyu, membuat Noken dari bahan dasar kulit kayu gaharu. Kayu gaharu memiliki aroma wangi yang khas dan sering digunakan dalam industri parfum, farmasi, dan produk kecantikan. Diawali dengan pengambilan bahan baku pembuatan kerajin UMKM Noken di hutan, Babin Kamtip Mas Wonggi, Bribka Hamdani Ismail berkoordinasi dengan ketua sanggar suku Auyu Misa dan mengajak masyarakat menyusuri hutan untuk mengambil kulit kayu gaharu. Setelah bahan baku kulit kayu gaharu didapat, masyarakat membawa pulang dan mengeringkan kulit kayu dengan cara dijemur. Selanjutnya, kulit kayu gaharu dibelah serta diiris menjadi bagian yang lebih kecil menyerupai benang. Kemudian benang dianyam hingga membentuk sebuah tas atau noken dengan ukuran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan kerajinan yang akan dipasarkan. Selain mengajarkan pengembangan UMKM, Babin Kamtip Mas Bribka Hamdani juga memasarkan hasil UMKM suku Auyu dengan cara tradisional ataupun lewat media sosial. Untuk memajukan bidang pendidikan di wilayahnya, Bribka Hamdani Ismail membagikan buku bacaan kepada anak-anak sekolah di Kampung Wonggi. Lebih dari 100 buku bacaan dibagikan ke anak-anak SD sampai SMP. Selain itu, Bribka Hamdani Ismail juga melatih kedisiplinan anak-anak Papua dan menanamkan jiwa nasionalisme cinta tanah air. Tetaplah bersama kami, Halo Presisi akan segera kembali.